Berikut adalah reaksi kimia dari tetrafosfor dan gas hidrogen membentuk fosfin. Misalkan, di dalam tabung kimia, di sana terdapat 10 unit P4 dan 20 unit H2. Setelah 1,5 detik, terbentuk 12 unit PH3. Bagaimana menghitung laju reaksi dari persamaan kimia ini? Baiklah, di sini ada dua kondisi, T sama dengan 0 detik, dan T sama dengan 1,5 detik. T sama dengan 0 detik merupakan kondisi awal. Anggap saja, 1 unit mewakili 1 molar. Sehingga, konsentrasi P4 awal adalah 10 molar. Konsentrasi H2 awal adalah 20 molar. Dan, konsentrasi PH3 awal adalah 0 molar. Karena saat ini belum terbentuk. Selanjutnya, T sama dengan 1,5 detik merupakan kondisi akhir. Konsentrasi P4 akhir adalah 7 molar. Konsentrasi H2 akhir adalah 2 molar. Dan, konsentrasi PH3 akhir adalah 12 molar. Setelah mengetahui konsentrasi awal dan akhir, kita bisa menghitung laju perubahan molar setiap zat. Untuk tetrafosfor, VP4 sama dengan delta P4 per delta T, 7-10, per 1,5, sama dengan minus 2 molar per sekon. Untuk gas hidrogen, PH2 sama dengan delta H2 per delta T, 2-20, per 1,5, sama dengan minus 12 molar per sekon. Untuk fosfin, VPH3 sama dengan delta PH3 per delta T, sama dengan 12-0, per 1,5, sama dengan 8 molar per sekon. Kita telah mendapatkan laju perubahan konsentrasi molar. Jika diperhatikan, semua zat pada reaktan memiliki nilai negatif karena jumlahnya semakin berkurang. Sebaliknya pada produk memiliki nilai positif, karena jumlahnya semakin meningkat. VP4, PH2, dan VPH3 merupakan laju perubahan molar setiap zat, bukan laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia diukur berdasarkan 1 mol reaksi dan bernilai positif. Nah, kita bisa mengubah molar menjadi mol per liter. Berdasarkan stoichiometri, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat. Kita bisa menggunakan nilai ini untuk mendapatkan laju dari 1 mol reaksi. V sama dengan 2 molar per sekon, inilah laju reaksi kimia. Secara matematis, V sama dengan minus 1 per 1, dikali delta P4 per delta T, sama dengan minus 1 per 6, dikali delta H2 per delta T, sama dengan 1 per 4, dikali delta PH3 per delta T. 1, 6, dan 6 merupakan koefisien reaksi dari reaksi kimia yang telah setara. So, pada reaksi kimia, AA dan BB menjadi CC dan DD memiliki laju reaksi, V sama dengan minus 1 per A, dikali delta A per delta T, sama dengan minus 1 per B, dikali delta B per delta T, sama dengan 1 per C, dikali delta C per delta T, sama dengan 1 per D, dikali delta D per delta T. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Nitrogen dioksida, dan gas oksigen bereaksi kimia membentuk di nitrogen pentauksida. Anggap saja, pada saat tertentu, molekul NO2 berkurang dengan laju 0,084 molar per sekon. Pertanyaannya adalah, A. Berapakah laju reaksi kimianya? B. Berapakah laju pembentukan N2O5? Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, delta NO2 per delta T sama dengan minus 0,084 molar per sekon. Tanda negatif, karena NO2 merupakan reaktan. Selanjutnya adalah menghitung laju reaksi kimia. NO2 merupakan reaktan. So, V reaksi sama dengan minus 1 per 4, dikali delta NO2 per delta T. Nilai 4 di sini berasal dari koefisien NO2 pada reaksi kimia yang telah setara. Sama dengan minus 1 per 4, dikali minus 0,084, sama dengan 0,016 molar per sekon. Inilah laju reaksi kimia. Pada kasus B, laju pembentukan N2O5 bisa dihitung dari laju reaksi, V reaksi sama dengan 1 per 2, dikali delta NO2O5 per delta T. Tidak ada tanda negatif, karena NO2O5 merupakan produk. Sedangkan angka 2, berasal dari koefisien NO2O5 pada reaksi kimia yang telah setara. delta NO2O5 per delta T sama dengan 2 V reaksi. Memasukkan nilai V reaksi, sama dengan 0,032 molar per sekon. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.